Hi everyone, here's me again, Anies Kencana Kali ini aku mau share ke kalian Treatment khusus Untuk kulit berminyak Berjerawat dan pori-pori besar So, kalian pengen tau produknya apa? Keep on watching Jangan lupa untuk subscribe channel aku Dan nyalain lonceng notifikasinya Supaya apa kamu dapet update Nanti kalau misalkan aku upload video Oke, terima kasih Produk yang pertama ini Adalah produk yang gak boleh Dipake setiap hari Karena akan membuat kulit kamu tambah rusak Membuat kulit kamu kering Yang jadinya pengennya bagus Tapi ini malah jadi Ancur-ancuran karena terlalu sering Pake masker Jadi please note Semua yang aku bilang Di video ini itu Atau semua produk yang aku Mention di video ini itu Tidak boleh dipake setiap hari ya teman-teman Jadi pakenya seminggu cukup Tiga kali aja Maksimal Minimal seminggu dua kali Oke, let's go Yang pertama adalah Masker Kalau misalkan kamu mau kulit kamu lebih cepat sembuhnya dari jerawat Dan dari kulit yang berminyak gitu Pengen ngilangin minyak Pengen kulitnya itu minyaknya tidak berlebihan Terus pengen pori-porinya juga lebih kelihatannya Lebih non-feasible Kalian bisa pake masker Masker yang disini yang aku mention adalah Masker-masker yang cocok untuk kamu yang kulitnya berminyak Dan berjerawat ya Disini aku bilang berjerawat Tapi bukan berjerawat yang sedang radang Yang pertama Aku punya dari L'Oreal Bungkusannya seperti ini teman-teman Ini L'Oreal Pure Clay Max Pore Rewinding Kamu bisa dapetin ini di Guardian Atau di Watson Itu ada semuanya Dan harganya ini Sekitar 100 ribu ke atas Emang lumayan mahal Tapi itu isinya lumayan banyak ya teman-teman Dan dipakainya juga kan gak setiap hari Makanya worth it banget untuk dibeli Ini itu untuk anti-pores Jadi untuk membersihkan pori-pori kita Dan untuk apa tuh namanya Membersihkan kotoran-kotoran yang ada di kulit kita Untuk teksturnya sendiri Teman-teman disini tuh kayak Clay pada umumnya aja Jadi kamu jangan expect ini bakalan Kayak cair terus lumer gitu Enggak karena dia kayak agak kering gitu memang Tapi it's okay, it's fine Ini bukan produk yang gagal Tapi produk beneran gitu Emang kayak gini teksturnya Agak keras tuh Tuh kayak gitu Terus kita apply aja ke seluruh muka kita Di bagian-bagian yang memang banyak pori-porinya Dan keluar banyak minyaknya Kita pakein aja gitu Seperti ini Dan wanginya itu seperti rosemary extract gitu guys Kayak ada wangi clay gitu Kamu bisa pake ini Yang aku bilang tadi Seminggu sekali coba dulu Biar adaptasi dulu kulitnya Nanti kalo misalkan kulit kamu udah ngerasa enak Pake si Clay Max-nya ini Kamu bisa seminggu dua kali Sesuai dengan kebutuhan kamu Kalo misalkan minyak lagi keluar banyak Terus kamu ngerasa muka kamu lagi kotor banget You need this one Masker yang kedua Aku rekomendasiin kamu pake Sucane Purifying Facial Max Ini juga Climax Tapi ini unik banget Guys Karena Ini itu Warnanya merah Dan Beda sama yang L'Oreal Ini tuh kayak creamy banget Basah gitu Tapi warnanya merah Lucu banget Karena dia memang ada Kandungan-kandungan Herbalnya gitu Natural Dari algai gitu Kalau gak salah Jadi bener-bener unik Terus juga Sukin adalah produk Australia Yang emang Ingrediensnya Bahan-bahan alami guys Jadi kayak Aman banget Untuk kulit kita Ini fungsinya apa sih Kak? Sui Sukin ini Ini juga sama guys Ini untuk membersihkan pori-pori kita Untuk menahan minyak di kulit kita Dan Untuk meng-healing jerawat Kayak satu Jerawat dua Jerawat tiga Kita kayak gitu Jadi supaya lebih cepet aja gitu Penyembuhannya Kalau misalkan kita pake masker Seperti itu Dan pastinya kulit kita tuh Kalau misalkan pake masker ya teman-teman Itu beda banget Kayak terawat Terus juga bersih kulitnya Pori-porinya juga Walaupun besar Tapi tetep keliatannya bersih Jadinya enak dilihat gitu Dan pastinya tekstur muka kita itu Kalau misalkan pake masker Itu jauh lebih bersih Sama yang gak pake masker Gitu Lanjut Masker Mingguan Yang perlu kamu Pake gitu Kalau misalkan kamu pengen Lebih cepet gitu Healing jerawatnya Dan lain-lainnya Kamu butuh hydration guys Jadi Walaupun kamu berminyak Dan berjerawat Kamu pun tetep harus Punya kadar air yang baik Di kulit kamu Dan itu pake Sheet mask Yang bagus tuh pake Sheet mask Sheet masknya apa Disini aku Nge-rekomendasiin kamu Sheet masknya Medihill Emang sih guys Emang agak mahal Ini Medihill Ini yang aku pake Yang sering aku pake Kenapa medihill Kenapa medihill Karena menurut aku Ini masker Yang gak bikin jerawatan Yang Menurut aku Dia gak bikin Berminyak Banget Gitu Setelah pake ini Terus Kelembawannya juga Memang Bertahan lama banget Di kulit Jadi aku Sangat Nge-rekomendasiin Kamu pake ini Kalau misalkan Kamu mau Healing Jerawat kamu Lebih cepet Karena kamu juga Butuh Hydration Di kulit kamu Aku tidak merekomendasikan Kamu pake Sembarangan Sheet mask Karena Itu pasti Akan menimbulkan Jerawat Kenapa? Karena ada juga Sheet mask Yang menggunakan Fragrance yang berlebihan Itu gak bagus juga Untuk kulit Yang sedang Bermasalah Jadi aku Merekomendasikan Kamu Cari Sheet mask Yang tidak Mengandung Fragrance yang Strong Terus juga Dia Emang bener-bener Gentle Di kulit kita Oke Jadi segitu aja Masker pilihan aku Untuk kulit berminyak Dan berjawat Semoga membantu kalian Dan Jangan lupa untuk Like video ini Kalau kamu suka Dan subscribe channel aku See you next time Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax